Inilah hasil otopsi baby Jeline, bayi yang 10 hari ditinggal sendiri di rumah. Bayi ini bernama Jeline Candelario. Ia tewas setelah 10 hari ditinggal sendirian di rumah oleh ibu kandungnya sendiri. Peristiwa naas itu terjadi di Ohio, Amerika Serikat. Insiden tragis ini bermula saat Crystal Candelario pergi ke Detroit dan Puerto Rico selama 10 hari untuk liburan bersama pacarnya. Ia tega meninggalkan putrinya sendirian di rumah tanpa pengawasan dari siapapun. Hingga meninggal seasang ibu pulang dari liburannya. Baby Jeline ditinggalkan dalam box bayi dengan baju, pampers, dan susu di tangannya tanpa makanan dan minuman lainnya. Keadaan baby Jeline sangat mengenaskan. Ditemukan fesis di mulut, gigi, dan kuku tangannya yang menandakan ia sangat kelaparan sampai memakan fesisnya sendiri. Dari hasil pemeriksaan medis, Jeline ditetapkan meninggal karena kelaparan dan dehidrasi parah. Lemak bagian tubuh Jeline pun menyusut hingga berwarna transparan lantaran tubuhnya secara otomatis bekerja maksimal hingga menunjukkan tanda-tanda tersebut. Dehidrasi parah juga membuat kulit Jeline keriput dan tak kembali ke keadaan semula saat dicubit. Nah makanya guys, kalau belum siap punya anak, mending jangan punya ya.